Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV. Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan notifikasi dana ya teman-teman. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton ya video saya lainnya, yaitu tutorial bagaimana cara mengaktifkan dana pay letter. Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi kalian bisa gunain cara ini untuk mengaktifkan notifikasi dari aplikasi dana ya, yang mungkin sebelumnya notifikasi dana tidak pernah terlihat ataupun muncul di layar HP kalian. Oke, langsung aja langkah-langkahnya. Yang pertama, disini kita buka dulu aja aplikasi dana di ponselnya. Kemudian nanti di halaman ini, kita masuk aja ke menu pengaturan ya. Jadi nanti setelah masuk ke aplikasi dananya, kita tinggal klik aja icon profile yang ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya, kita scroll aja ke bawah. Kita pilih di notifikasi ya, atau pengaturan notifikasinya ini. Setelah itu, kita aktifkan aja notifikasi yang ada di sini ya. Kita ketuk atau kita klik aja aktifkan. Kemudian, kita geser tombol di bagian izinkan notifikasinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali. Kemudian, nanti di sini akan muncul beberapa pilihan notifikasi yang kita bisa aktifkan ya. Seperti notifikasi, voucher, dan promo. Kemudian ada juga aktivitas sosial, survei dan ulasan. Dan di sini ada pengingat tagihan. Kalian aktifkan aja ke tombol posisi on yang kayak gini ya. Kalau masih seperti ini, tandanya masih off atau mati. Kalau seperti ini, artinya kita nyalakan on. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian sudah bisa kembali kita tutup aplikasi dananya. Agak jadi cara untuk mengaktifkan notifikasi dari aplikasi dana seperti itu ya. Mungkin cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.